Intro What's up guys, welcome and welcome back to my channel, Jack Live Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya Serta selalu kerang sembilan pastinya Kembali lagi disini bersama saya Jack Kali ini kita masih bermain game yang sama yaitu The Ends Underground Kingdom Yang dimana sesuai dengan judul video kali ini Saya bakal ngasih tips atau tutorial cara dapetin skin epic dengan harga yang terjangkau Karena kita tau sendiri kalau untuk skin epic itu, itu tuh kayaknya gak bakal dikasih secara free ya Kecuali skin marmut tanah ataupun groundhog Groundhog ya, sorry Nah disini kalian bisa lihat kalau untuk skin epic itu rata-rata pake fragment guys Fragmentnya itu 20 Jadi kalian ngabisin 100 dolar Dapetnya cuma 20 guys Jadi kalau satu, anggap aja lah 16 ya 16 lebih malah termasuk pajak ya 16 x 5 ya Nah kalian bisa ngabisin 6 x 5, 3 ya sekitar 8 jutaan guys Hanya untuk satu skin epic Nah disini gue mau ngasih makanya tips dan triknya gimana agar kita dapat harga skin yang lebih murah ya guys ya Karena kebanyakan juga saya lihat di server-server lain yang semi spender itu atau ya yang gak mau buang-buang duit untuk skin yang kayak gitu ya Nah rata-rata pake cara ini guys Nah alih-alih kalian punya skin marmut tanah atau groundhog Yang dimana ini terlalu pasaran ya Jadi banyak banget orang yang punya Jadi gue mau ngasih tau tipsnya seperti ini guys Nah disini kalian lihat untuk eventnya itu ada great value top up event Nah tetep aja disini itu eventnya tetep harus top up ya guys ya Makanya gue bilang disini itu bukan gratis tapi lebih murah gitu guys Nah disini kalian lihat untuk dapat skin skin itu kita perlu kumpulin ranting keras atau hard branch ya Hard branch atau apalah gitu Pokoknya ranting keras Nah disini untuk syarat pengumpulannya itu kalian harus top up minimal 16.000 di hari pertama guys Lanjutnya di hari kedua juga 16.000 Hari ketiga juga 16.000 Hari keempat 16.000 Hari kelima pun juga 16.000 guys Jadi butuh 5 kali top up 16.000 ya Nah sedangkan 16 kali 5 itu kalau dihitung itu berarti 80.000 guys Jadi untuk satu ranting ini harganya 80.000 lah ya Dan selanjutnya setelah kalian berhasil ngumpulin 10 kalian bisa lihat di toko harta guys Nah ini ada 6 pilihan skin sama 3 pilihan konvoy ya Nah disini kalian bisa lihat ada beberapa macam Memang pilihannya gak sebanyak skin yang harga berapa ya Yang harga 8 jutaan ya Tapi setidaknya disini temen-temen bisa punya skin epic yang goyang-goyang ya Misalnya yang ada animasinya gitu loh guys Nah disini kalian bisa lihat ada sekulian malam Ada natal yang sempurna Ada pelindung malam Ada harimau perkasa Dan ada juga kastil salju buku Cuman nah disini gue udah berhasil ngumpulin 10 ya Karena emang kalau gue beli 8 untuk skin doang yang pengaruhnya juga gak terlalu banyak Cuman buat karena bosen aja sih sebenernya Karena kita kadang pengen tampil lebih unik lebih cantik kan gitu guys Nah oleh karena itu gue udah ngumpulin 10 biji nih guys Nah saran gue buat temen-temen nih misalnya kalian udah ngumpulin 10 Kalian ngumpulin 10 lagi guys Jadi kemarin itu sebenernya gue udah ngumpulin 10 juga Tapi gue lebih ngambil ke skin konvoy yang ini guys Kenapa gue ngambil skin konvoy? Karena ketika skin konvoy ini naik bintang 2 Itu dia nambah ini guys Nih kalian bisa lihat Nah disini kalian lihat pertahanan perbatasan itu 0 Kalau kita naikin jadi bintang 3 itu nambah 10 Nah serangan saat bertahan dalam duel nambah 10% nih guys Ini kalau bintang 2 ya Pertahanan saat beradu dalam duel ratu nambah 10% Jadi nambah 10% attack ataupun defense pada saat kalian duel ratu gitu loh guys Oleh karena itu makanya karena gue udah punya skin marmut tanah waktu itu Makanya gue lebih ngambil ke konvoy Karena lumayan guys dia nambah attack kita 10% Nanti kalau di dalam pertempuran kalian bisa lihat di bagian sini Di bagian nah misalnya nih anggap aja kita lagi ngejarah tambang ya guys ya Nah untuk infonya itu kalian bisa lihat di bagian bawah sini guys Buff lainnya ini yang 63% ini Nah kalau kalian punya skin konvoy kalian bisa lihat itu bakalan nambah nantinya gitu loh guys Nah oleh karena itu itu tips dari gue tadi dan sekarang Nah ini langsung aja nih karena kita udah berhasil ngumpulin 10 ya langsung aja kita tuker Karena gue naksirnya sama kelinci berbunuh guys Jadi langsung aja kita tuker ya 10 Buffnya itu pertahanan semut tentara tambah 2 ya guys ya Langsung aja Oke kita udah punya fragment kelinci berbunuh guys Nah disini kita bisa lihat di bagian sarang semut Langsung aja kita aktifin ini juga nambah bintang pastinya Bakalan nambah juga langsung aja kita aktifkan guys Nah nambah poin bintang itu sekarang jadi 64 ribu ya guys ya Nah nanti kalau misalnya kalian mau udah punya fragment lagi kalian bisa tukarin Jadi dia jadi nanti sampai 128 ribu Kalau sudah 128 dia bakal nambah ini guys Tambahan buff baru itu konsumsi sumber daya pembangunan dikurangi Kecuali yang bermadu ini 20% pengurangan sumber daya pembangunannya Dan itu bener-bener ngeri juga ya guys ya Kalau 20% lumayan hemat tentunya Dan langsung aja kita pake Kelinci berbunuh ya Nah oke disini Oh belum bintangnya belum guys Aktifin dulu ya Nah cakep Oke ini skin kelinci berbunuh kita sudah aktif Jadi saran gue buat temen-temen yang mungkin Pengen punya skin tanpa harus keluarin banyak-banyak Cukup 800 ribu aja Langsung aja kalian ikutin event ini ya Event yang tadi gue bilang itu Dan itu tuh munculnya sekali 2 minggu guys Jadi sekali Eh maksudnya itu seminggu ini ada Minggu besok gak ada Terus minggu ini ada lagi kayak gitu loh guys Jadi kalian kumpulin aja Sehari seminggu Minggu satunya lagi gitu Berarti sebulan itu kalian bisa dapet Dua heart branch ya Atau dua ranting keras Dan setelah mungkin Berapa gitu Berarti lima bulan berarti ya Berapa sih Ya pokoknya sekitar itulah Kalian kumpulin Emang harus bersabar guys Untuk cari yang Lebih murah pastinya Memang harus perlu bersabar ya Dan gue saranin juga Daripada kalian Pakai google play Karena untuk pengguna android Karena pasti bakalan lebih mahal Silahkan kalian Kunjungi Sivoucher.com Dan kalian bisa beli Pakai endcoin ya Jadi lebih murah pastinya Jadi karena harganya 16.000 Kalian mungkin bisa beli yang 159 Atau 179.000 Terus kalian cicil aja Nanti belinya pakai endcoin Karena endcoin itu bisa dipakai Untuk semua pembelian Apa aja di item Yang ada di game ini ya guys ya Dan ya Sampai disini aja dulu video dari gue Kalau ada salah-salah kata Gue mohon maaf See you on next video Bye-bye And thank you Bye-bye